Jelang besok menyebut jenazah, apa sudah kemudian dilakukan? Baik, jadi hasil koordinasi langsung dengan rumah sakit di Singapura. Kami sudah koordinasi dengan Gatisun, kemudian dengan instansi terkait termasuk dengan Bandara Halim. Ya, dan saya sudah melaporkannya juga kepada Bapak Presiden FB, bahwa diperkirakan pesawat yang membawa jenazah beliau itu akan take off dari Bandara Singapura pada pukul 09.00 dan diperkirakan akan landing melalui Halim pada 09.30. Kemudian jenazah akan disemayamkan di Halim, kemudian di sana dilaksanakan upacara militer pemberangkatan, kemudian diperkirakan pada pukul 11.00 akan dilaksanakan upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibatah. Kemudian semua malam ini kami sudah melaksanakan persiapan, termasuk di dalamnya sudah semua ya, kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan. Beliau akan dimakamkan di samping ayah dan bunda beliau di Taman Makam Pahlawan Kalibatah, ya, sesuai juga amanat beliau, kira-kira seperti itu ya. Iya, Pak TB sebelumnya penyakit apa yang diderita oleh Pak Almarhum Taufik Kema sehingga kemudian kesehatannya terus menurun? Untuk penyakit saya kira harus dokter beliau yang memberikan keterangan ya. Tetapi yang saya dengar seperti tadi juga disampaikan beliau sakit jantung juga. Baik. Dan apakah kemudian siapa saja tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan yang berangkat ke Singapura saat ini, Pak TB, apakah Anda memiliki informasinya? Eh, tentu kerata, kemudian Pak Pram dan lain sebagainya. Saya mendapatkan tugas untuk koordinasi di Jakarta ya, dalam rangka persiapan pemakaman bio. Dan kami mulai malam ini sudah melaksanakan kegiatan ya, agar besok bisa dilaksanakan sehingga sebelum tolak nyubur, semua sudah beres. Jadi jenajah tidak mampir kemana-mana dulu, termasuk ke rumah kediaman. Beliau memang berhak untuk dimakamkan di tamlamakan Kalbata, karena memang beliau pemegang bintang yang memang dianugerahkan ya, bintang maha putra ya, oleh negara kepada beliau. Iya, baik. Ketika Anda menginformasikan berita duka ini kepada Presiden SBI, apa komentar dari Presiden SBI, apakah beliau akan hadir dalam pemakaman Taufik Kemas besok? Kami tadi tidak bisa menghubungi langsung, tapi saya melalui kitab khususnya, dan beliau akan menyampaikan ya, seperti apa, dan beliau akan membantu seluruh pemakaman itu yang dapat informasi dari kitab khususnya. Baik. Apa dari kemudian para pengurus PDIP mencoba memberitakan atau menyebarkan informasi duka ini kepada rekan-rekan PDIP lainnya, bagaimana? Iya, secara bertahap ya, memang kami melalui handphone, SMS, BP, dan sebagainya mulai melakukan komunikasi ya, dan kita menyatakan turut bela sesawat setelah kehilangan orang tua dan kejuang kami ya, dan tentu nanti akan hadir ke Jakarta untuk memberikan penghormatan terakhir, tapi barangkali terbatas di wilayah-wilayah yang dekat sekitar Jabodatek saja, mengingat yang pertama waktu yang terbatas dan tersedia, ya, saya kira besok hanya sekitar dari jam 9 sampai jam 11. Tetapi tentu akan ada kegiatan-kegiatan lain yang nanti akan diatur oleh rumah tangga, rumah, mungkin ada acara-acara pahlil atau lain sebagainya. Iya, baik. Pak TB Hasanuddin, bisa Anda bagi kepada kami dan juga pemirsa, apa kesan yang begitu mendalam, dan juga mungkin Anda punya cerita tersendiri, bagaimana Anda mengagumi seorang Taufik ya, Mas? Iya, yang pertama, saya kira banyak seharusnya yang bisa saya ceritakan tentang ketokohan beliau ya. Saya berada di kediaman Tengku Umar itu sejak tahun 1999, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orang tua kami, Pak Taufik Hemat. Orang boleh berbicara seperti apapun, tetapi beliau, menurut Hemat saya, lebih banyak memiliki sisi-sisi positif, baik untuk kami di partai, maupun untuk bangsa dan negara. Itu yang bisa saya katakan ya, sementara saya masih ke dalam kuat sana bersuka. Baik, terakhir Pak, terakhir Pak TB Hasanuddin, apakah sudah bisa berkomunikasi dengan Ibu Megawati, bagaimana juga kondisi dari Ibu Megawati saat ini? Saya kira baik-baik saja ya, sejitu. Oke, baik, terima kasih. Karena beliau menghentang sejak dari awal ya. Ya, baik, terima kasih atas informasi dan waktunya.